Hai Sobat Kalbemet, bersama saya Dr. Della Sulamita di Kalbemet Newsweek. Pada edisi ini, kami akan menyampaikan topik mengenai defisiensi vitamin D meningkatkan resiko terinfeksi COVID-19. Sobat Kalbemet, berdasarkan data studi terkini menunjukkan, seseorang dengan defisiensi vitamin D lebih beresiko terkena infeksi COVID-19 dibandingkan yang memiliki kadar vitamin D normal dalam tubuh. Bagaimana studinya? Pada studi cross-seksional retrospective yang dipublikasi Journal Nutrition pada bulan Januari 2021, Katz dan kolega menginvestigasi seberapa kuat hubungan antara defisiensi vitamin D dan COVID-19. Dengan menggunakan data dari platform registri pasien I2B2 di Pusat Kesehatan Universitas Florida dengan klasifikasi ICD-10 periode Oktober 2015 hingga Juni 2020. Lalu, bagaimana hasil studinya? Hasilnya, dari total data sampel populasi atas 987.849 pasien, sebanyak 887 dinyatakan positif COVID-19. 31.950 didiagnosa dengan defisiensi vitamin D, dan 87 pasien mengalami defisiensi vitamin D dan COVID-19. Sub-kelompok 87 pasien ini terdiri dari 98% dewasa, 71,3% laki-laki, dan 88% kulit hitam atau individu non-kulit putih lainnya. Pasien dengan defisiensi vitamin D secara signifikan 4,6 kali lebih banyak berstatus COVID-19 positif dibandingkan pasien tanpa defisiensi vitamin D. Setelah hasil tersebut disesuaikan untuk kelompok usia, pasien dengan defisiensi vitamin D 5 kali lebih mungkin terinfeksi COVID-19 dibandingkan pasien tanpa defisiensi vitamin D. Sobat Kalbemet, dari temuan ini menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D berkolerasi arat dengan infeksi COVID-19. Dalam hal ini, defisiensi vitamin D meningkatkan resiko menderita COVID-19 dengan faktor pengali 5 setelah dilakukan penyesuaian untuk usia. Studi-studi intervensi prospektif lanjutan diperlukan untuk memvalidasi hipotesis bahwa suplementasi vitamin D dapat membantu dalam pencegahan, serta terapi COVID-19. Demikianlah Kalbemet Newsweek kali ini. Tetap waspada di masa pandemi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di Kalbemet Newsweek berikutnya. Salam Kalbemet! Selamat menikmati! Terima kasih.